Kau ini hanya setengah pintar, tapi kau, kau sudah menuduhku berbuat curang, sedangkan kau, kau memanfaatkan putrimu untuk tipuan kotormu, jadi rasanya tidak pantas kalau kau menuduh siapapun. Cukup rahasia, kalau sampai tulangmu patah di usiamu sekarang, kau akan dapat masalah besar. Pergilah, lupakan semua ini, tapi jangan lupa, kau tidak akan pernah bisa menyakitiku sampai kapanpun juga. Aku sudah berhasil mengalahkanmu, dan itu karena langkahku sendiri. Aku kesini hanya untuk memberitahumu, Bilorani. Sekarang kau sudah kalah, dan aku sarankan pulanglah dengan perasaan damai. Apa kau tahu? Kabar kehancuranmu pasti sudah sampai di rumah saat ini. Bukankah kau juga sudah berkata bohong pada Asad? Benar kan? Coba kau pikirkan itu. Saat dia sadar kalau kau mengandung, dan itu bukan anaknya, apa yang akan dia lakukan padamu, Bilorani? Dia tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Lalu bagaimana? Hah? Bagaimana? Apakah kau tidak akan merasa susah? Atau nanti dia akan menyusahkanmu? Apakah kau tahan dengan kehidupan nanti? Coba kau pikirkan itu sebelum kau bertindak lebih lanjut, Bilorani. Bagaimana? 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 Terima kasih. 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 Aku merasa kalau dia itu wanita yang serakah. Oho. Maksudmu, badai dari kota Bopal kuno itu tadi di sini, tapi sekarang sudah lewat Untung saja aku tidak di sini Dia hanya sedikit kuno, hanya itu, dan tidak ada lagi keburukan darinya Tolong jangan terlalu dipikirkan, tapi aku rasa dia itu memang jahat sekali Dia cuma ingin menyusahkanmu, bagaimana aku bisa tahan? Kak Imran sudah janji pada Kak Nikat, kalau setelah menikah mereka akan hidup terpisah, makanya Kak Nikat senang Tapi aku yakin kalau mereka akan menemukan kebahagiaan Dengar ya Nuzat, bagaimana kalau itu tidak terjadi? Maka Nikat akan terjebak bersama wanita jahat itu Imran tidak akan pernah melanggar janjinya Nuzat ayo, kita siapkan untuk berbuka Baik Nikat pasti sangat mencintai Imran, kan? Benar Aku harap dia menepati janjinya padanya Kau pikir dia tidak akan menepati dia begitu? Aku tidak tahu itu Tapi saat si gendut itu berteriak pada Nikat Dia hanya bisa diam saja, dan dia tidak mengatakan apapun Coba kau pikir, apa benar diam saja dalam keadaan seperti itu? Kalau kau tanya aku, aku akan... Tidak... 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 Terima kasih.